Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi an'ama alayna bini'amati al-imani wal-islam Wa'amaruna bil-ittihadi wa sulatil arham Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Al-Alam Wa'ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam Allahumma shalli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa maulana muhammadin Syafi'ina yaumaz ziham Wa'ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi Ma damatillayali wal-ayyam Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbish rahli sadiri wa yassirli amri Wa'lul uqdatan min lisani yafqahu qawli Waj'alli wa ziram min ahli Amma ba'ad Janabal kurama Masyayikhun al-a'izzak Wa ulama'anal ajilla Engkang minulya Boro alim, boro bapak kiai, boro ibunyai Boro sesebuh, pini sebuh, aji sebuh, kasepuhan Lan engkang dipun sebuhakan Engkang kula ta'zimi Engkang tansahwinantu Engpah hormatan Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya Yang saya hormati Bapak Camat Beserta seluruh jajaran musbika Bapak Kapolsek dan anggota yang hadir Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Setoyo Perangkat Desa Ugi tokoh-tokoh masyarakat Engkang minulya Pengurus Pengajian rutin malam ahad Baing Tapi ini pas buten malam ahad Baing Biasanya pun malam ahad baing Nggak Lain ini kok buten malam ahad baing Oh menyesuaikan jadwal lagi Ya ini Saben malam ahad baing Seng rawah Nggak ada sengatan katai Perat Iki tokoh semuanya akhirat mergose ngajian war jahit Engkang gula hormati Konca-konca panitia Konca-konca remaja Yang saya cintai Yang saya banggakan Khaldirin Khaldirat Mustama'in Mustama'at Para bapak Para ibu Para sedere Dulur-dulur Kulo Setoyo jama'ah Engkang sangat kulo tersenani Kulo tunga'ahkan Setoyo engkang dere Akan ngaji Dalum menikah Tan sahbina ringan Rahmat Hidayah Ma'unah Maghfirah Barokah Suhori Danibun Gusti Allah Sesuai dengan Acara Dalum menikah Ngaji rutin Sekaligus Halal Bil Halal Langgung rumien Dalam Ngatorakan Untayan Dua Taqabbal Allah Minna Wa Minkum Ajma'in Ja'alan Allah Wa Iyakum Min Al A'idina Wal Fa'idina Wal Maqbulina Wal Ghanimin Kullu Amin Wa Antum Bikhayrin Amin Allahumma Amin Setelah Satu bulan Kita sama-sama Menjalani Tarbiah Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Madrosah Ramadan Bulan Yang secara Harfiah Bermakna Pembakaran Dosa Ngobong Dosa-dosa Kulau penjenengan Yen Dawe Kanjeng Nabi Ghofirah Lahu Mata Quddama Min Zambih Seluruh Dosa-dosa Kulau Penjenengan Di Ngapura Gusti Allah Ngobong Nganti Telas Diambil Dari kata Romdo Yang berarti Panas Yang membara Panas Yang membakar Dijadikan Nama Bulan Ramadan Membakar Dosa Ngobong Dosa Milo Porosepuh Engkang Same Winasis Biasane Rien Menjelang Bulan Ramadan Atau Di akhir Bulan Ramadan Itu Rame-rame Bikin Ober Tapi Bukan Ober Rakyat Ini Ober Yang dalam Bahasa Inggrisnya Disebut The Oncor Oncor Biasanya Dibuat Dari Gombal Muki Yang dimbal Terus Disujeni Dicelupkan Kelengok Gas Terus Dincep Dincep Kanten Gawang Yoma Maka Menjelang Maghrib Disumet Niki Lati yang Seposyen Ditang Leti Putrani Mbutin Saget Jawab Lih Jawab Diyawur Mbak Nyapok Adik Nyumet Oncor Barang Eh Mbah Musing Mati Arap Mule Mengkondak Petengen Rawer Dahlane Mula Disumeti Oncor Sebenarnya Bukan itu Bapak Ibu Jemaah Sekalian Itu Filosofinya Mengingatkan Kepada Masyarakat Bahwa Ramadan Itu Bulan Yang Membakar Dosa-dosa Kita Sampai Habis Sebagaimana Dilambangkan Dengan Ini The Oncor Gombal Mukio Yang Dibakar Api Sampai Entek Dati Latu Nekulon Jenengan Ngisi Romantun Nekuleres Bener Optimal Maksimal Ibadahe Siang Dan Malam Harinya Benar-benar Kita Maksimalkan Ibadah Kita Maka Seluruh Dosa-dosa Kita Habis Terbakar Sekarang Ini Oncor Ini Pun Pati Usum Pak Samad Sekarang Ini Ganti Mercon Ini Dilarang Ke Polisian Pancat Onom Awan Ini Asalnya Mercon Ini Leputuh Terus Disumet Seleredor Hancur Berkeping Keping Entek Dosa Asalnya Wakeh Disumet Entek Leputin Mercon Asalnya Wutuh Terus Disumet Seleredor Nyapo Kaget Namanya Mercon Dimana Mana Yang Mengagetkan Masa Onok Mercon Sleret Ngek Mercon Nah Lepas Ramadan Satu Pertanyaan Besar Untuk Masing Masing Kita Adalah Berapa Hasil Yang Kita Raih Selama Mengikuti Pendidikan Dalam Madrasah Ramadan Golowingi Kulow Penjenengan Yang Sekolah Tenwulan Ramadan Wingin Niku Pikantuk Hasil Sapiro Dalam Bahasa Yang Mudah Difahami Kiro-kiro Sekolah Ramadan Yang Kita Jalani Kemarin Niku Kulow Penjenengan Termasuk Jumlah Orang-orang Yang Gagal Nopo Lulus 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 Nopo Gagal Gagal Nopo Lulus Pede Banget Oke Kalau Penjenengan Ngaku Lulus Pareng Mawon Cuma Yang Lulus Niku Mesti Wanten Tandane Kalau Memang Ramadan Lulus Maka Bak Dan Ramadan Niki Ada Peningkatan Ibadah Baik Secara Kuantitas Maupun Secara Kualitas Kalau Ini Bulan Ramadan Dilatih Dididik Untuk Rajin Baca Al-Quran Buktinya Saben Malam Ikut Ngaji Tadar Rusan Saben Dalu Ndelek Maus Quran Saben Dalu Tadar Rusan Menawi Ramadan Lulus Senau Ramadan Sudah Lewat Tadar Rusan Al-Quran Terus Mboten Ngange Pray Dos Bundi Tidak Kampung Nopo Niki Pocok Masjid Langgar Musalah Yendalu Tadar Rusan Al-Quran Terus Nopo Pray Berarti Lulus Nopo Gagal Ngeyel Tidak Di daerah Kulom Mereka Malah Dilok Kek Mereka Langgar Kek Kataman Al-Quran Malah Dilok Kek Langgar Nanti Wessor Raposo Kek Darusan Raruh Wayah Tapi Kek Yakin Ngalip Wajah Wajah Terutama Bapak Bapak Mas Meskipun Ramadan Sudah Berlalu Saben Tintan Paling Boten Angsal Sekawan Jus Alhamdul Jus Melon Jus Apel Jus Mangga Jus Alpukat Kemarin Kita Dilatih Untuk Dati Ahli Qiyam Al-Lail Buktinya Setiap Dalu Dereke Sholat Tarawih 20 Rokaat Ditambah Witirnya 3 Rokaat Sek Gak Terima Bapak Bapak Niku Yang Dalu Se Imbuh Tahajud Melih Langgan Pak Nge Prak Ketek Wanya Ahli Qiyam Al-Lail Wajahnya Mencorong Orang Buruk Buruk Wajah Mung Lumen Awi Romadone Lulus Ngantos Ngantos Sama Dan Seterusnya Qiyam Al-Lail Gak Ada Henti Salah Satu Ciri Orang Orang Solih Orang Orang Yang Dicintai Allah Itu Adalah Istiqamah Qiyam Al-Lail Nya Leng Sani Kekmarin Satu Bulan Romadon Rutin Dereke Witir Romadon Berlalu Witire Kentir Mungkin Kemarin Tarawih Dan Witir Sing Dilampai Mboten Mutu Mboten Kualitas Penyakit 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 Yang Salah Tarawih Witir Itu Buru Cepete Tenggah Ngunong Ngilok Yang Muhammadiyah Apa Yang Muhammadiyah Salah Tarawih Setahun Sepisah Walu Raniyat Kono Walu Tapi Suwe Penyakit Rung Puluh Tapi Cepete Koyang Godak Maleng Kutuk 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 Mereka Meng Walu Neng Tumak Nenai Direksa Rukun Rukun Nelampai Kanti Dangu Kualitas Saya Lepun Jangan Kalih Dosa Tapi Kerudukan Selat Jamiah Lepun 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 Bocah Bocah Nom Nom Noman Lepun Tarawih Mesti Ngal Imam Kecepatan 400 Kilometer Perjam Apa Imam Lepun Lepun Rapa Ayu Imam Setel Khawatir Gauman Penumpang Lepun Imam Masya Allah Banter Bismillah 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 Disla Bismillah Bismillah Insya Bismillah explos gobek-gobek mencolok pulang ikurak mikir lewong-wong jane mochopie jane mochopoto sholatik wiko isu ntul ntul jende-jende duli-guli gobek-gobek mencolok sing diwoto opo lawan ruku mawan iku mesti nera mochop subhanarobial adzimi wabiyuhamdi kapeng tiga kalau prakteknya manggih sapi roswene cobi Allahu Akbar subhanarobial adzimi abiyuhamdi subhanarobial adzim abiyuhamdi subhanarobial adzim abiyuhamdi subhanarobial adzim iku ispaling cepet nambih sami Allahu liman hamidah lene ntul ntul jende-jede duli-guli gobek-gobek nikus yang diwoto opo waleng maton ngadek ruku niku nambih Allahu Akbar sub jendit lewong ruku kok ming mochop dong mochop niu ngomantun neididal sujud jengjungkel Allahu Akbar sub jendit lewong ruku mochop sujud ming mochop sujud ming mochop ni ku sing ditiru imam Sinten imam samudera yowes modar gheh mergi mboten kualitas niku milo akhirnya gheh syukur lah ngelampai sholat tarawi yeh pun mboten bahas yang gagal-gagal kalau sering gambar gheh sak tiringi ramadhan niku wulan-wulan ular gheh hawa nelek ngerusak melewat ramadhan lakna wa itul ngentungal pile Personality MK ngedal sangking Romandhon datus kupu nopo datus codot Hai nek lulus Romandhon eh pasti kalau penjeninan pikantuk penghargaan sangking Allah yang berupa A'idul Fitri kembali kepada Fitrah Hai sangking menikah Hai Kulo badai maos syair maka penjeninan bales Kulo ganti sarang-sarang maos solawat burda Hai huwal Habib Maulah Yasol Ya Rabbi bil-Mustafa kalih ya arhamarrohimine pun ngaji rutine was petang tahun bulu yakin sedoyong pun sakit sedoyong mesti hafal nasi boton sakit game boton nopo-nopo sepokoknya dari mangap-mangap ngoten mawon Hai yukersane pantas nubu ngulianin dari muni masuk bademing kempi ambek lah boton pantas seboton sakit menyesuaikan Gih makin dari ngeten mawon lagunya pun biasa mawon kados yang biasane Kulo waos ngoten niko wal Habibul ladhi ngoten ngeh konggulabarngi timbang mik mangap-mangap tok terusah ditabui aku kepingin meruh lambini wong-wong ni wong konggulabarngi timbang konggulabarngi timbang pracy STEVE JEFF 都 abil jismi Insan Hai ngejar ngual Habib maulaya soal Ya Rabbi bil Mustafa kali ya arhamarrohimin latinnya sing buatan sakit ngobah ke lambi manggap-manggap goyo huwa Habibul adhi ayo toyang yuk huwa Habibul adhi turja syafaatuhu li kulli hauliminad ahwalimuqtahimi ayo huwa Habib balani huwa Habibul adhi turja syaq liku lihauliminad ahwalimuqtahimi ayo maulaya maulaya soli wasa limda iman abadah ala habibika khayri 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 ku turja syafaatuhu li kulli hawlimminad ahwalimu khatahimi ayo Ya Rabbi Bil-Mustafa Ya Rabbi Baligh maqashidana waghfir lana ma maba ya wa si'al karami ayo huwal habib kuladhi turja syafaatuhu li kulli hawlimminad ahwalimu khatahimi ayo Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin fanter Ya Arhamar Rahimin farija alal muslimin huwal habib terakhir huwal habibul adhi turja syafaatuhu li kulli hawlimminad ahwalimu khatahimi Allahumma salli'ala muhammad yang ini termasuk titik asimilasi nilai ini saya matur asimilasi ingatkan itu ibu-ibu paham betul itu tidak sisi metode dari para pejuang agama di Nusantara ini dalam mensyarkan islam kalau di Tanah Jawi ngeyih poro wali leh nyebar ke agami ini ku caranipun say merangkul bukan memukul mengajak bukan mengejek pakai sentuhan-sentuhan halus tidak pakai kekerasan tidak pakai konflik mboten gae gontok-gontokan poyok-poyokan mboten maka tidak ada sejarahnya islam radikal masuk di Indonesia dulur-dulur ngemut ke ini yang nambih panas-panasnya ngemet rame-ramene wonton aliran namene isis tapi sumuk jenengan mboten nusah kadek kengguh terpengaruh model ngoten-ngoten niko niko mboten jihad nameng kendat masuknya islam di Nusantara ini lewat proses akulturasi budaya yorang ngerti menneh nganceng ngomongi wong gak pati cerdas yorado amel akulturasi itu gak letrasi barang ini kutubu ngeten apa yang menjadi hobi masyarakat kala itu yang menjadi kesenangan masyarakat tidak dilawan tidak ditentang akan tetapi ditutkan ditutkan ya ditutkan contoh masyarakat Jawa senengannya wayangan ngebuten ngoten iku para wali mboten menentang wayang mboten derek wayangan peresmian masjid agung itu mbak bintoro ini nanggap wayang dalangin jengsunan kali joko lemangnya lakon-lakonnya wayang itu diisi ajaran-ajaran agama diangenangen kali wong Jawa kok masuk matuk gatuk cocok cocok galicok galigacok cocok akhirnya masuk agama dirasuk iman ihsan melebu mantep mancep menep tetep agama ngoyot cemokot kok cemokot tak tergoyahkan caranya wong Jawa senengannya gending-gending para wali menciptakan gending dalam menciarkan agama itu semakin jendingan tasih samyapal gending-gending yang karyanipun para wali ini itu jodhul hilir hilir ini ini ajaran agama makanya dibarengi dikir solawatan didamal rengeng-reng ngata niki wong Jawa seneng dicak rengeng-reng diangen-angen wah matuk gatuk akhirnya agama dirasuk dhamal gending meleh judul cublek cublek suang ini ini tidak ajaran agami dikir dikir solawatan rengeng-reng terus dironce-ronce diuraikan isi kandungan filosofi agami ditrimo keli yang jawi gelem lebu islam dhamal gending meleh seluku seluku batuk ini isi ajaran tauhid ajaran tentang keimanan dironce-ronce dibarengi dikir solawatan gawe rengeng-reng bah bayi awak diwil lakdo seneng agamune dirasuk dhamal gending meleh judul turi-turi putih ini ngiling kematian ngiling dino akhir dironce-ronce artinya diajar diwilang dibarengi dikir solawatan gawe rengeng-reng sehingga agama bisa dimasuk karena metode penyampaiannya bagus caranya nyebarki agama niku say mboten nganggi kekerasan tapi lewat silaturrahim lewat pernikahan lewat perdagangan sehingga masyarakat sing dicak melebet islam niku dosen neng guyup rukun tentrem bersatu mboten nganggi congkrah makanya desamu ingin masyarakat mboten congkrah mboten geger bersatu guyup rukun tentrem menurut aku ngundang kiyai sembarangan angger nge kiyai model nge 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 model nge nge model nge cerita ke model poro wali kebijakannya poro wali nge lho bro aku lho namung matur model nge nge itu mboten model anwar jahit kemen anwar jahit mboten kiyai mboten namung pak ya mawan nge 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 terus nge 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 caranya ini kusahe nge 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 dic dung nge 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 yang aku lho niki, sholawatan kalau ngeplahi terbang itu gimana lho, ngete niki ada yang ngiloke saya kejarenya bit'ah mereka gak gelem nganggu metode ini porowali sekarang banyak yang mengatakan yang sholawat itu bit'ah, yang merengeti maulid bit'ah, sembarang bit'ah nyapo sholawatan katik nganggu ngeplahi terbang barang bit'ah, jawaban bro timbang ngeplahi dasmu misalkan niki ngono ngakain bit'ah konan aku sering kadang ditangleti apa itu dasarnya orang mati dikirimi dunga apa yotekan yotekan kok mpamin dunga ke tiang singpun mati itu mboten tekan, mayit mboten usah di sholati, orang nyolati mayit itu tujuannya lho dunga ke jaluk ke ngapura pemantun takbir ketiga ini yang diwawas beribun, Allahumma gufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu ya Allah mbukipan jeningan paringi pangapura piyambake mbukipan jeningan paringi rahmat kawalasan dateng piyambake ini ku sing di dunga ke teseh hurib nopo sampun mati sampun mati lah ya berarti tekan wong sing perintah kanjeng nabi dan ini mbuk mendonga ke wong mati mboten tekan itu mayit mboten usah di sholati pak, gelundung ke ngonu wai paham gak? nyatanya dados rukun khutbah khutbah jumat ini ku wajib dunga ke tiang mu'min diwawas khutbahnya mboten sah dan akhir khutbah ini ku lak biasanya diwawas di akhir khutbah kedua Allahumma gufir lilmu'minina walmu'minat wal muslimina wal muslimat alahyai minhum wal amwat ya Allah mbukipan jeningan paringi pangapura dosanipun tiang mu'min jalarlan tiang mu'min estri dosanipun sedoyo tiang islam jalarlan sedoyo tiang islam estri alahyai engkang tasik sami urib wal amwad dilan engkang sampun sami mati yondo gak keseng urib yondo gak keseng urib mati lak maten gak gak apa orang tau melu jumatan melu nge kadang budal jumatan wajah khutbah yang ngantuk ada yang takon mele lana ngateniku kirim dunga nyelamati telung dinane pitung dinane ini ku dasaren apa ini mboten usah dasar wong itu ngane dino kok ditakok ke dasare apa dasare telung dino apa dasare pitung dino apa dasare dino rebu apa dasare dino senen lusin dati masalah ini telung dinane kematian sampean nyapo pitung dinane kematian sampean ngelakoni apa itu masalahnya nah telung dinane pitung dinane sampean misuh terus gak yodosa wajah pitung dinane mendem berjamaah gak yodosa wajah pitung dinane bantengi kertuni balak pentol kayak yodosa tapi ini telung dinane pitung dinane sampean muni la ilaha illallah 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 masak muni ngonogain itu la ilaha illallah terus kon muni piye ini kaya api api eunen api api ebacaan astaghfirullah api api ebacaan api ebacaan api ebacaan nyelamati pitung dinane wong tua tapi pas pitung dinane mergokan gak ada duit pripon yang ini sangang dinane sangang dinane sangang dinane dan yang petang puluh wong tua tapi pas petang puluh tidak ada biaya pripon tidak ada duit tapi itu sudah enam sama ini nyelamati dino apa nyelamati wong tua sama ini nyelamati pitung dinane ya pas ke pitung dinane yang selamati dino sama ini nyelamati wong tua prasokulah senajan pas pitung dinane ini kena-kenek mawon yang ini gak setuju ya kudu pitung dinane ya kudu pitung dinane yang ngudu nah ini kulo sopo ini nyelamati wong tua tidak ada duit kudu pitung dinane kudu pitung dinane kudu ini penting nyelamati wong tua nganggir duit utangan hukumnya pripon ini penting soalnya penggawi yang mau tukang utang jawab nyelamati wong tua nganggir duit utangan itu hukumnya wajib pertama jelas wajib nyawur lupa mau ditakuk dasarnya apa kok wajib buatan usah dasar ini wong uribmu yang mengandung utangan kok getihmu mengandung utangan dagingmu mengandung utangan wong tuamu ngeramut sampeyan mulai alit ngantau sak mangkin ini dipikir gak nganggur duit utangan bareng ya utang kok yang saya ini tersesu geng ini nganggur utang bareng lupa saya ini giliran sampeyan yang ramut wong tua nyelamati ngak ke wong tua katek takon piyeh hukumnya nganggur duit utangan ya wajib wong utang-utang ni oleh lumayan saya ini nggelek utangan ya repot dia gak ninggal BBKB misalnya ini ini aneh-aneh apa itu kalau nanti pas jamaah haji ini wajah tawaf sunnah ini aku minta surban terus surbannya diusep-usep dan gini watune Ka'bah ini untuk pondokan itu ditanglet nih emas lah nyelok pula kan emas ngusep-usep surban dan gini Ka'bah ini itu musyrik napa mboten ya tak jawab mboten lah kok mboten mulai kapan ada musyrik usep-usep misalnya usep-usep surban dan gini Ka'bah ini kok musyrik sama tau kurungu ada kiyai ngaji musyrik adalah usep-usep ini usep-usep surban dan gini Ka'bah musyrik usep-usep bojo bareng ya musyrik usep-usep duit bareng itu ya musyrik mau meneng itu apa itu ngedeke warung ngarep dinggeni katik lemahnya 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 dibacakan ayat Qur'an itu musyrik itu ya enggak nah lemah kok diwacak ke ayat Qur'an apa gak musyrik loh api api lemah itu diwacak ke ayat Qur'an elek elek lemah itu dibisui makanya usep-usep itu pada ngedeke warung para bapak para sedere warung ini pada tinggini muki-muki bikantuk berkah maka sarang-sarang kita wasakan suratul fatihah al-fatihah apa itu masuk pada ngedeke warung pada ngedeke warung pada ngedeke warung kok saudara-saudara sekalian sebelum warung ini ditempati mari sama-sama kita misuh bengsewungan ini orang wahabi ada yang aneh-aneh mele lihat ketinggal santri-santri ini orang yang aneh-aneh lihat ketemu kiai ini sama nyucup tangan sama nyambung tangan mereka mengatakan itu musyrik itu bid'ah kata mereka tidak boleh mengambung tangan kiai mereka begitu tidak boleh mengambung tangan kiai kulapas dan mekkah dan medina ini itu kata ulama-ulama wahabi mantun ngaji ngadek kalau santri-santri yang diulangin mereka melu ngadek terus kiai ini itu dirangkul diambungi mbunan ini aku yang mencep jari ngambung tangan gak oleh kok malah nyucup mbunan aku ya ini ngambung tangan gak oleh kok nyucup mbunan apa bedanya tangan karo mbunan kalau tangan kiai mbunan ya mbunan ya termasuk kiai kiai yang nusandonya ngambung tangan kiai boleh gak boleh yang tidak boleh aku nembok emplok lu mergok metode dana saing itu ini pun kalau balik ini rungok ke orang jawa ku seneng aneh tembang tembang dan sergeb dikir sergeb solawat ya dicak dikir solawat yang versi tembang akhirnya seneng di lagu ke rengeng rengeng itu ini 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 termasuk apa jeneng ini jeneng ini jeneng apa kibot jeneng yang ngerani haram ini ini ngutik-ngutik pentil kok haram ini penggawian mula ngutik-ngutik pentil ngutik-ngutik ngutik-ngutik dibarengi solawatan itu gampang-ngapang haram ini ini apa jenengnya ngutik pentil ngutik-ngutik ngutik kalau ngutik jawa seneng aneh tembang yuk yang sergeb dikir solawatan dikei solawat versi tembang mula waktin solawat versi tembang capeng gunung ayo jajal waco terus sampan sauti yang semangat sampan semangat semangat tapi yang jenengnya loyo gue gak loyo gak jenis sekedap mawan terus gue tinggal tarik sampean aku aku kan tergantung kamu jajal wonton ini versi capeng gunung dik zaman ber njur kelingan itu maka ditibake solawatnya ya rob bibil mustafa pas ayo bu cobi ya rob bibil mustafa nama lagu capeng gunung bu sekarang di waco timbang ngerasani ini aku ngerti dirasani sebelah kono rupanya kok gak bodoh karo no kaset kaset kaya no kaset kaya kok ireng prosok kuleng ini kok kaya tarodok ganteng ayo saman ngerasani kono tuh hmm iya imbok rasani mesti ngerti roh hai ayo jajal sayang takjak ya rob bibil mustafa lagunya capeng gunung bro enggak usah pentilnya enggak usah ditutupi bro aku pengen roh lambe ni wong wong ni cobi ya rob bibil g baling maka sidana wes mono wae wong contoh mawon orang usah ditutup nih muda ngentek ke waktu soaliki wes wengi aku arep pindah ya ano meneh solawat versi praulayar ya nabi salam alaik ni ku di damal lagu praulayar bep lutfi sing ngarang ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika ayo coba sarang go praulayar go ya nabi sek 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 nyapa suaranya kadek dimpet bareng dibrol ke napa kuatir untune merotoli kuatiri late ujol ya nabi salam alaika ya nabi salam alaik lagu ini praulayar dados ya nabi salam laika ya rasul salam alaik alam naik hang liyaan umpah yang tina minggu orang pojok dilawan nanti bayo ledek kabang ibu-ibu mpami kok remen kalih lagu kosida, pareng boten lagu kosida solawatane pareng yang penting lagunya cocok oleh nada solawate saya terus penggalan kalimah yang dilagoknya, mpapun merubah makna mpapun apa-apa, mpami gak ya rasulallah salamun alaik ini kok dilagoknya pengantin baru gak ada nasi darian ini loh sungguh senangnya pengantin baru ayo bu, sarang, yuk ya kok sungguh ya rasulallah kok sungguh adanya nikul salawati ya rasulallah enggak ya rasulallah alaik teroret teroret ya rasulallah ya rasulallah semuanya banyak orang contoh mpapun usah di teruskan mau gak ngantik ke waktu soal itu semuanya aku harap pindah nah ada yang sukanya lagu melayu boleh enggak kalau pakai lagu melayu boleh yang penting itu tadi lagunya cocok nadane kali solawatane terus lafat-lafat yang dilagok mpapun merubah makna misalnya lagunya Siti Nurhaliza ya rasulallah salamun alaik ayo coba ayo ya rasulallah salamun alaik ya rafiq terus niwadaraji atufatayaji ratal alaik wes semuanya wae rafsa ditutup nih orang contoh mau gak ngantik ke waktu soal lagi wes wengi aku harap iyo sing nom nom kurang hot kurang hot pakai lagu dangdut bisa enggak bisa ngapain tidak pokoknya lagunya cocok kalau nada solawatane misalnya ya rasulallah salamun alaik ayo coba bareng semangat ya rasulallah salamun alaik ya rafiq asya niwad terus adufatayaji ratal wes semuanya wae rasa ditutup nih orang contoh mau gak ngantik ke waktu soal lagi wes wengi aku harap iyo ada yang bilang aku tuh sukanya sama lagu india boleh enggak kalau pakai lagu india ya boleh boleh aja yang penting cocok misalnya lagu india saya kucek kucek kutangi tumpah iwai lumai wai bucun nedewe kucek kucek kutangi nah ini bahasa india ya rasulallah salamun alaik ya rafiq ya rafiq asya wantara wes semuanya wae rasa ditutup nih orang contoh mau gak ngantik waktu soal lagi wes wengi aku harap tapi kalau lagunya enggak bagus enggak boleh enggak cocok dengan nada solawat enggak boleh contohnya gundul gundul pacul kembilingan nyunggi-nyunggi wakul-kul kembilingan itu enggak boleh ya rafiq asya salamun alaik ya roh ya roh ya roh ya roh itu enggak boleh teroji adfata yaji-yaji rotal alam kok jadi yaji-yaji entah kok ke ustaz Indonesia lambutun pareng yaji-yaji ya ue lalju 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 itu enggak bener kalau marhaban ya nur alayni kayak yang biasa dibakai mahalul qiyam itu kan bagus marhaban ya nur alayni marhaban marhaban api atau dimodifikasi juga boleh marhaban 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 an marhaban tak ke solawatan terus saya ngarani solawat bit'ahku pengen curahkan marhaban ya nur alayni marhaban jadal husayni ngono macam sembarangan kalau aku ini digembah dukun ada marhaban sedang obati nur alayni kanan katanya diguna-guna husayni sambil matah kembali marhaban ambil salam itu enggak boleh awas buk gaya tak ketaki kalau mau lagu india kan banyak lagu india yang bisa dipakai patah lagu india akik kulih huyah hubin kanan katanya diguna-guna husayni sambil matah kembali marhaban ambil salam itu enggak boleh awas buk gaya tak ketaki kalau mau lagu india kan banyak lagu india yang bisa dipakai patah lagu india akikulih huyah hubin bitare ingka hot hanggit menek kiai terus gak iso ngkiai kiai 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 mulanya yuk laris luk ngapun ternyik sepuh neng boten remen nikih metode cara untuk merangkul jamaah biar yang mau datang ke pengajian itu semua lapisan semua kalangan mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak pengajian umum beda dengan pengajian gak pati pengajian kitab mutola haji temen pengajian umum harus pintar-pintar ngemas pengajian umum serius berangkat ngaji mabu-mabu kuburan nikah koro-koro kaya gak gelembudal keroco-keroco bareng kaya gak gelembangkat halo bro tapi dikemas model metode ini koro-koro keroco-kero keroco budal kaya kering gediki tidak siji-siji seperti ini kadang kereli diperlu kereli pereli ternyata tetap dan hei ok baik ...' cete maju kita mel differential ikul rohati al-adhyaru tasdun iku lagi cocoknya kok dikaik salawat badar shalatullah salamullah ala taha rasulillah ayo bareng shalatullah salamullah ala yasin tekan kono wae boton usaha dibarangi tidak usah perhatian ada yang tidak boleh dirubah boton pareng dirubah karena sudah pakem maka tidak boleh dirubah contoh adhan adhan itu tidak boleh dirubah itu sudah pakem pertama dia wajib bahasa arab tidak boleh ditransit ke bahasa lain enggak boleh pake terjemah was bucah nom nom ku azan gawe terjemah moma besar Allah maha besar gak oleh kenek bucah pojok kayu Allah kabut di Allah kabut di lain asyik azan wong medurong gak malang banggu yoke lama aja raja Allah mahajir aja tak iya ndak oleh lagunya harus bagus indah merdu kenapa karena adhan itu implementasi dari panggilanipun gusti Allah milo ngelaguk ke sing syai wong timbalane gusti Allah ke zaman rasulullah sien sing ditugasi dados mu azin tukang adhan iku sing suaranya sae kenceng merdu kersane sing mirengke ni ku remen ternyuh hati ini kepingin mendatangi uno lagunya sing syai jauh nanti adhan boton ngange lagu adhan gak dilaguk kayu medene waw Allahu akbar Allahu akbar aku ya adhan aku nyumet mercon Hai sing syai boleh mengadopsi gaya Timur Tengah tiru Mekah Medinah sana bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ini model pojok wadungan kan biasa mawan itu adhani ini singkatan bocah nom ini singkatan bocah humur swidak bapad Allahu akbar Allahu akbar asyadu Allah ilaha illallah merumak ke masjidmu naik subuh aku mau tukang kini yung ngunwazhan ya ayya ala alfala aku asli nenek krumwazhan model ngunuku kudu tak parah nih tak jongkrok noongnya Hai lo sing nom nom ini kilu nyanti kok tego kok mentolo wismambu lemah dikongkong nazan sing sepuh mboten nazan sing sepuh karindungo sing azan sing nem nem nih lo suaranya sing enak sing sing banter kenceng merdu panggilannya Allah meng dilagok ke ngono nuh sayangnya sing nem-nem itu kudora gelem sobo masjid sobo bilyat hai pokok tak dongaknya sing nom nom kapan wayah adhan sing ngongkone bilyat bilyat-bilyatnya urung game aree muga-muga was game disik Ben Hai ini jamaah semenyake mandi rungok ke bocah pojok sing genah lagunya sing say tipirengkela enak tiru Mekah Hai yana uswala eh eh lain atau tiru oke foto model Madinah versinya beda kalau Madinah lagunya hai 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 enggak tutup kek enaknya sama kering rungok ketok Hai aku yang bengok-bengok kayak ngini ngomong-bengok entuk ebiro yorong jelas Hai sampaian kering rungok ke maksudnya enteng ngaji lo waktu ini kan dibagi unuluh nekiwes sakjam lagunya sing ngapi udah sembarangan ku Adhan juga laku oplosan tutupin botolmu tutupin oplosanmu juga wajah Hai ya alaf sholah Hai ya alaf sholah hai 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 ya alaf ala hui Gaoleh sembarangan krumah aku mbok Dham tak kesa-khasatnya papa menembo kilaku sim alakama Tidak dituruti, aku mati Allah Tidak boleh, Tidak boleh Itu ngawur, namanya genah Lagi mau syairannya, akabil ala nafsi Ada yang cocoknya Dwi-Dwi, seperti ini suluk Suluk Ewayang, ini cocoknya tidak saya bosan Jawa Bumi guncang ganjing, langit kelap-kelap kapton Lir gincang yang sang mawekan, dirung lak ngetan Bukti bahasa Indonesia, ya elek Bumi berguncang-guncang, langit berkedip-kedip Suluk apa, kok bumi berguncang-guncang, langit berkedip-kedip Lagi yang nyanyi lagu Indonesia Raya itu lagu kebangsaan Semangat, nasionalisme Cocoknya bahasa Indonesia Indonesia tanah airku Bukti corong ngawi, ya elek Indonesia lemah banyuku Ini ketemu orang kebumen Orang perwa kerta, bahasanya ngapak Jawa Tengah mereka Seperti Indonesia, lemah banyu ini nyong Asa nopo kok nyong-nyong Halo Malah nyawa ngotak Ngotak orang naisi ini ngepamer ke Bukti engkau ginyol yang ngotong Aqabil alan nafsi Adepono awakmu Nileine awakmu Menung soku sing piye Wastag mil fado ilaha Sempurnakan instrumen-instrumen Alah orang ngertinnya ini Hangel ngomongi wang Pocoknya ya Sempurnake keutamaan-keutamaan neatimu Jadi orang sing utomo Faantabir ruh La bil jismi insan Sampai yang diara ini menung soku merguruh Orang mergur jisim Orang mergur jasad Jasad itu mergur wadah mawon Nileine menung soku mergur hati nih Nasewu Nek wadus, sapi, kebu Nileine mergur dagingnya Gimana betul? Ini membuka pati ngehok Telat Lek wadus, sapi, kebu Neku nilai ini mergi dagingnya Semakin katah dagingnya Semakin lemuh Semakin gede Semakin larang regane Gimana betul? Tapi betul sedaya lho bu Kewan yang gede ini larang regane Kadang ada kewane cilik luwe larang Timbang yang gede Mana kutut ini ku Mana kutut ini ku cilik Isau luwe larang regane Timbang sapi yang gede Oh no Bu Ono manu Luang aku ngomong durung rampung Wis di guyu Ono manu Duwe suwiwi manu e Iku mentae kalih matenge Larang mentae Manu apa Kok mentae Ambe matenge larang mentae Luang gimana kutut Wow Larang mentae Ini bang matenge Merginilai ini Manu kutut Bukan sangking daginge Tapi sangking suarane Allahumma salli ala muhammad Nek sapi kebo Regane merga daginge Tambah kata daginge Tambah lemu Tambah larang regane Tapi nek manuk kutut nyatane Regane merga suarane Lene wong pojok wong kuadungan Regane merga Manu e Kok gak nyambung ya Mergi atine iman takwane Mulane Nek penjenengan Saanikin ngerumang Saanikin wongi romadone Gagal Mau dicoba Dites Lulus Nopo gagal Ngewayal lo wong Lulus Uron Neng kotak meng Terima sebu Monekwi lulus Wongi romadone Dilatihkan infak Sedekah Misalkan ini Nggak tambah lomane Niku Dati kupu Nenek meng sewo Ya codot Mangke wong Niku Nek tambah rizki Nenek tambah Sedekah Niku dihukum Kalih gosik Allah Wonton ceritanya Niku Nenek wong Nali kotak seh Melarat Niku Yang jumatan Ngisi kotak Tenamal Majid sewo Begitu WSUG Ngisi Yang panggah Sewu Karo konconnya Dilatihkan Bian melarat Sewu Saya suge Koyose Thomas Maku Istiqomah Seng istiqomah Niku Soda Koe Nek jumlah Nih Boten istiqomah Lepon Wonton Mange dihukum Kalih gosik Allah Setenggah Waktar Seng suge Niku Waw Jumatan Begitu Lenggah Wonton Kota Amal Lewat Ngar Vesret Sengodos Dan gini Sak celonong Diodos Serep Dilebok Sewu Diuntel Dilebok Kotak Dereng Lampah Diteblek Kali tiang Keng Weng Plok Melengah Seng neblek Ini ku tiang Sepuh Orang berjaji Tiga potongan Sukih Blas Potongan Larat Ngelungi Duit Satu Sewu Mas Kagum Ya Allah Weng Kira Apa Yang berjaji Duit Sewu Tanpa Basah Basih Dilempit Lebok Kota Begitu Kota Disurung Diteblek Melih Mas Duit Sewu Yang lebok Duit Yang ceblok Mau Mas Sengodos Duit Sewu Itu bareng Kalau Satu Sewu Mulanya Tak Juga Tak Sampaian Mat Terus Woon Lebok Kota Ini Diwukum Kalau Gosti Allah Maka Maka Ini mau Senging Lebok Sewu Duit Satu Sewu Hilang Bala 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 Penjeningan Ini Merawas Duka Lulus Duka Mula Nek Lulus Dusan Nintek Di Ngapura Mestinya Yang Paling Enak Niku Mati Swargo Kok Nek Romadu Ini Berhasil Kan Dosanya Di Ngapura Bersih Dosanya Gak Oleh Rahmat Oleh Pembebasan Tekan Rokok Rampung Kok Langsung Mati Wess Wargo Nen Saya Ini Urip Melih Ngeten Niki Wayang Ngeten Ngeten Ganjaran Tapi Ngeten Rampung Kulon Nambes Salam Mawan Niku Mulai Nampes Nambes Nih Kudungan Kudungan Niku Biasai Nambes Nih Empat Menjangkan Mbak Aku Ngin Dian Cepi Pada Pada Aku �ngani Yopardi En Cepi Lih Yato Mbak Mencap 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 Koyau Ayu Ambil Ambil Jaran Mencap Aku Nger Tidak Neng Nggak Salah Koy Tien Cepi Prosok Kredit Yop Bayari makanya pun saya ini ayo kalau penjenengan diparingi kesempatan urib kalau gusia Allah ini moga-moga menangi bulan Ramadan saya ditambah kualitasnya langsung saya amin Allahumma kalau diparingi urib ini disyukuri alhamdulillah yang penting urib mulia ini waspada mati kalau penjenengan nyatanya saya diparingi oke tanggo-tonggo, konco-konco, bolo-bolo yang waspada sedo, saya diparingi oke keluarga, sanak, famili yang waspada mati, ini kalau penjenengan saya dikai urib, makanya urib ini buatan pesanan, penjenengan nanti pesan urib, apa? urib ini buatan jaluan kalau penjenengan buatan nanti jalu tapi urib ini peparing pemberian, sangking gusia nah gusia Allah ini tanggung jawab, bapak ibu, jamaah sekalian gusia Allah maringi urib, makanya namung diparingi urib tok sedaya kelengkapani urib dicekapi sedaya kebetane urib sandang, pangan, papan dicukupi kalih Allah kalau njenengan mengkari ikhtiar ngumpul ke ikhtiar untuk mendapatkannya terus disedihani kabih kalau gusia Allah jadi kenapa butuh anjenengan disedihani Allah butuh hampekan disedihani butuh melihat dikasih mata butuh mendengar dikasih telinga butuh mencicipi rasa dikasih lidah butuh berfikir dikasih akal butuh mengambu mengambu ya mengambung ya dikasih hidung butuh merasakan 3 iati butuh berjalan dikasih kaki melangkah-melangkah kayaknya hati-hati melangkah menunggu orang-orang saya menyaduhi barang orang-orang butuh apa saja kita dikasih butuh keluarga 3 wk nobojo 3 wk noanak halo butuh omah disedihani kayu karim bentuk karim proses ditek ke omah butuh dahar ini kok bahan-bahan makanan komplit karim olah karim proses beras jagung delih kacang hijau butuh lawu segera sama nambah ini kok keruk ini wk saya ditambahi kali diimbi gawe ayam mendok sapi butuh apa meneh dunya ini didamal Allah bantuan kangen sinton sinton kangen menung sok huwa alladhi khalaq lakum ma fil ardi jami'a wah enggeri Allah yang nitar kek kandus liram kabeh menung sok apa waw yang nge bumi sedok diciptakan Allah untuk manusia makhluk selain manusia iku nonut amul aslinya sedaya kangen menungso Allah menciptakan rumput, rumput, rumput itu ketoknya kan eh mbah kok gugup kabeh untuk wadus, untuk sapi, untuk kebu tapi sesungguhnya mboten Allah nga malsukat niku kangen menungso bukti nih, rumput dimakan wadus wadus dimakan kamu rumput dimakan sapi, sapi dimakan kamu, kangen menungso rumput dimakan kebu kebu juga dimakan kamu Allah nga malsukat buah-buahan macam-macam mulai pisang, papaya, mangga, salak jeruk, apel anggur, sawo, jambu kangen menungso sedaya niku, ayo mbantah ya kangen menungso, ya kangen codot bereng, pinten yang dipangan codot niku, sidi yang kangen dipangan menungso jambu dipangan codot paling siji loro telur, niku mawan sisanya codot, saya dipangan wong pojok yang kangen, Allah ngga meliwaktan segora ini, kok renor-renor ini, kok kangen sinten menungso, kucingi mbantah, buntu tambak ri mbantah, mawan akhir-akhir niki kucing gelegak uman, soalnya ada presto kan seandaknya sehari ini, sehari ini, sehari ini sudah dipanggap, dipanggap kembali wong pojok kucingi langsung, jari kucingi, kucingi kini kembali wong pojok, ya 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 ayo, tapi, samaan butuh nopo samaan saya kita tak tahu nih, butuh duit apa mbantah? butuh duit apa mbantah? eh, yang nopo butuh nopo maka aku kasih Allah sayangnya kalau menungso, dah lah ini gak lihat duitnya, itu gawang sejak kucingi, menungso, itu diubahkan kreatif, bisa dhati duit ini, kalau pelung-pelungan ini, kalau orang ngantil bukteknya, bu, bukteknya, urutnya mendukur menisar ini, bisa dhati duit sedaya, mendukur Dewi ini rambut bisa dhati duit kok di ruwe-ruwe, digembik terus digobik, seret metu tulisannya clear sponsor sampo rambut, dhati duit, gobek, seret sanslik, ngono ngisar ini meripat, meripat bisa dhati duit contohnya, tukang syuting ini ini bantah nginceng untuk duit kok makanya tukang syuting ini roto-roto meripati ombosisi ini gawang ini, terus ngisar ini irung, dhati duit bakal kembang nih kok ini kembangnya wangi, kualitasnya saya diambus, irung dhati duit bakal mbakong, nginceng ini dimpel-dempel terus diambung ini, seorang irung nih kok, tutup cangkem nih, loh cangkem ini bisa dhati duit contohnya ya gak kudu aku kok yang contohnya kata lihat ini kok, tukang-tukang parkir ini kok cangkemnya diseseli semperitan lebuk ke motor, ngetuk ke motor prit, olah duit ya wes, aku tiga contoh ya kena ini orang contoh tangannya kok bisa dhati duit ini ini, nuduhi pentilnya bisa dhati duit tangannya kerajinan-kerajinan, hasil karya tangan semua kuapih bisa dhati duit, bokong ini bisa dhati duit artis-artis kayak, sehari nih julia peres, dewi bersih, saskiyah goteh ayu ting ting rodiyawohu anha orang gak wedot ini gak wedal ini bokongnya dimetong, wrrrrr leh duit kabeh bisa dhati duit jauh rame rameh, gak usah mbakas ngarepeh bokong bisa dhati duit kabeh makanya urib ini disyukuri alhamdu caranya menyukuri urib pripun yuk, urib ini digunakan ngelampain apa yang manfaatnya manfaatnya akhirnya, terasa humak orang malu nyangoni, cerewet urib ini ayuk digaweng ngelakoni apa yang misalkan jalari kulon jenengan nampi rohmati Allah kulon jenengan nampi ridhane ghosti ojo sampi uribi kulon jenengan iku damel ngelampai singgison dadek ke bendune Allah singgison dadek ke murkane Allah cobi, kulon jenengan dipon paringi meripat kali Allah, dengan mata ini kita bisa melihat langit yang biru bisa melihat laut yang luas gunung yang tinggi menjulang keindahan keindahan alam ciptaan Allah mudah sekali bagi Allah untuk mengambil penglihatan kita membutakan mata kita tapi kenapa mata ini justru sering kita pakai maksiat yang haram sering kita lihat kebenaran ayat-ayat Al-Quran jarang kita baca tidak mau cekoran oleh siut siut tapi lihat nginceng wong adus kok betah kita diberi pendengaran oleh Allah telinga dirangkai sedemikian rupa disusun wapi sehingga kita bisa mendengarkan suara-suara yang merdu, syahdu, mendayu-mendayu menyentuh kalbu tapi justru telinga ini jarang kita gunakan mendengarkan kebenaran-kebenaran dari Allah mudah bagi Allah untuk mengambil pendengaran kita dan membuat tuli telinga kita saya mencari 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 kita diberi lesan dengan lesan kita bisa berkata-kata tapi justru lesan kita sering mengkhianati Allah sering kita pakai mengguncing mengumpat memfitnah mudah bagi Allah untuk mengambil lesan kita mengunci mulut kita sehingga kita tidak mampu berkata-kata coba sampai pikir Ya Allah menunggu ini dititahkan di dunia asli ini rambutnya tidak ada apa-apa itu hmm di dunia ini 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 cuma hak pakai bukan hak milih saja di dunia ini juga kata-kata di dunia ini di dunia ini dia berkata-kata dia berkata-kata dia berkata-kata mereka berkata dengan dapur apa yang ditandakan ini sedangkan di dunia ini di sekitar tidak akan ada yang mengganggu tidak akan ada yang mencari tetapi di dunia ini pikir ini kata-kata saya itu sama gaya dilungkas di gaya wang lio ramai lunduwe meng titipan, gantiannya bingung nyuratnya tanah sikilatnya bingung nyertifikatnya gantian itu bisa sama damal sementara mungkin sampai rampung di damal di damal tiang sana bingung nyuratnya, nyertifikatnya sampai diriwangi tukaran kalau dulur keger kalau dulur namun dikankan damal sementara pun dikankan damal sementara pun dikankan damal sementara halo lu bukti ini pejah di beton apa beton? seakan-akan damal ini mati di beton bakal helm ini, helmnya rak kuatah mati yang helm kan coba yang namanya, pemain bola paling top menurut CR7, Cristiano Ronaldo Lionel Messi, Diego Costa, James Rodriguez dikankan damal sementara seakan-seakan mati sama nanti ini budal keburan sangu balbiro kok lorui balobos seakan maksudnya kok lorui ya telus anda hasil ngomong kamu ya ini ini dikankan dikankan sampai tentunya ini sama namun dikankan damal mawon gawian aneh sebar keperluanmu ya binti gawe wong lio paham? meng titipan ngono kadang disombong ke dianggak ke dibanggak ke pantaskah kita menyombongkan sesuatu yang hanya titipan buat kita pantaskah kita menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita wong ramai lu duwe kok disombong ke meng titipan kami kali tukang parkir ngonton niku dititipi mobil kuatah mewah mewah bagus bagus api api larang larang regi mobilnya ngonton niku tukang parkirnya sombong ngapain anggak ngapain kemenyak ngapain ngapain masak ada tukang parkir dititipi mobil kuatah api api hmm mobil kuatah wuuu tukang parkir sampel buat dititipi mobil kuatah mewah mewah gini larang larang tukang parkirnya biasa aja kali buatan sombong buatan gaya biasa mawan mobil dipendet kali sing duwe cukup cukup enak macam tu duweku sama cukup ya gak susah sama sekali gak sedih rumah sama yang dititipan orang ramai lu duwe dicukup ya ben buatan susah lewurib sing bener lak ngonton bongge nge hopong sama ngilangan duit sepuluh hewi lemari diorah tarit anak disadui ayo tak jam ini loh bisa jam rong puluh menit aku tuh sebenernya tau kalo kamu cinta aku tapi kita dibatasi waktu sayang dibagi waktunya kok iya kita ini subhanallah mudun tentunya mudun sangun nopo nopo wa'allahu akhrajakum min butoni ummahatikum la ta'alamuna shay'a ini di berbagai materi pengajian sering saya sampaikan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dari rahim ibu kalian dalam dunia ini dalam keadaan la ta'alamuna shay'a tidak mengerti apa-apa tidak tahu apa-apa tidak bawa apa-apa tidak punya apa-apa mudun tentunya nopo 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 mungkin nanti nanti bayi lahir karung bawa besok manusia yang tidak punya apa-apa tidak ngerti apa-apa tidak tahu apa-apa agar hidupnya mulia dan terhormat diberi modal oleh Allah wa'ja'ala lakumussam'a walabussara walaf'idatala'alakum tashkurun ngaca terus loyut kemudian Allah menjadikan untuk kalian as-sam'a yang pertama penglihatan indah bahasa Al-Quran tidak disebutkan mata tapi disebutkan peng-li-ha-tan karena mata dengan penglihatan itu beda banyak orang yang punya mata tapi tidak punya peng-li-ha-tan matanya tidak akrab dengan ayat-ayat Allah tidak dipakai melihat tanda-tanda ciptaan dan kebesaran Allah untuk diambil hikmah dan ilmunya umatomeng itu namanya punya mata tapi tidak punya penglihatan walaf'idatala'alakumussama walaf'idatala'alakumussama pendengaran pendengaran kali kuping tidak beda kuping ini kuping pendengaran ini pendengaran banyak orang punya kuping tapi tidak punya pendengaran kuping yang dikacentelannya kocomoto kaya irus dicentel ke buatan damal mirang ke nasihat-nasihat kesainan walaf'idatala'alakumussama'a yang ketiga dibetit hati dan perasaan ini yang paling mahal nilai manusia tapi sekarang banyak orang yang sudah tidak punya hati tidak punya perasaan kata kata istri itu sudah tahu kalau suami kerja keras banting tulang untuk siapa kalau tidak untuk istri itu ada istri yang tidak tahu terima kasih sama suami itu namanya istri tidak punya hati tidak punya perasaan yang mengganggu yang bertahan karena kita bergerak kita bergerak ketika kita bergerak bergerak dikacchik bergerak bergerak itu tapi tidak boleh tidak ada. tidak boleh ada untuk duit tidak bisa memasuki duit maka akan memasuki orangがkacca seperti seorang bertahuan itu namanya istri yang enggak punya hati, enggak punya perasaan suami juga gitu, tahu kalau saman kerja bisa tenang itu karena jasanya istri istri yang dirumah menjagain rumah, ngeramut anak-anak lupa mau anakmu enggak diramut istri melun ngerentep lah nyambut gaya apa ya bisa nyambut gaya sampai maka kadang ada suami yang suka kekerasan dalam rumah tangga suka menyianyikan istrinya itu suami yang enggak punya hati, enggak punya perasaan aduh jamaah pengajian ngerti kia ini harap pindah ngajirnya ya weswe kok gak gelem rampung jamaah enggak punya hati, enggak punya perasaan kalau model pemberian Allah agar manusia terhormat tidak dimaksimalkan di damalkan tisae, penglihatan, pendengaran, hati dan perasaan maka wujudnya menungso tapi nilainya lebih rendah daripada binatang mereka itu lebih sesat daripada binatang mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat daripada binatang mula menungso yang kelakuan ini sudah identik dengan kia wan tidak ada orang yang diwadani kia wan woi woi orang yang keluarga suka korupsi karena itu julukannya seperti tikus apa pekerjaannya tikus? tikus itu suka mengerikiti mengerikiti menggerogoti sesuatu yang disimpan rapi-rapi barang harus disimpan rapi, dikerogoti tikus duitnya rakyat harus disimpan rapi-rapi, dikerogoti tikus orang lain yang celutak itu jenengnya kucing garong mula ini ada lagu ya jenengnya keong racun tidak ada dikewan kabel itu menungso ini harus kelakuan ini orang yang doyan wedoan diarani buaya darat tidak ada dikewan itu bujuannya kok kumpul tidak ada diarani kumpul padahal jenengnya tidak kumpul uang tidak ada dikewan tidak ada dikewan jadi ini lebih susah daripada binatang akhirnya jadi ini saya merokok walakud darokna li jahannama kathiram minal jinn wal ins kristi Allah yang menghentikan yakti temenan tak bikin rokok jahannam kebanyakan isinya jenengnya menungso ingin apa lahum kulubun la yafqahu nabiha mereka punya hati tapi mboten purun angen-angen mboten purun ngerawasakan tanda-tanda kebesaran Allah walahum a'yunun la yubasiru nabiha mereka punya kuping telinga tapi tidak dipakai mendengar ayat-ayat Allah ini mboh jauh lengah-lengah nyawang apa yang tuli yang tuli kesombongannya sehingga tiada menihat tanda kebesaran Tuhan sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan yang ngombedise ya kareng bro goro ane kok ya bismillah pahit terakaruan mergogulane larang kebacot wanitia yuk mwes kadung ya wesok ini dikai meripat bataan digunakan kuping bataan digunakan perasaan bataan digunakan bataan digunakan yuk jadi isen isen yang merokok kalau wau kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan punya akal tapi tak berfikir punya hati tapi tak merasa punya mata tapi tak melihat punya kuping tapi tak mendengar apa enak enak kareng rungak ke sebagai manusia yang punya perasaan kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan apa enak kepaitan perasaan kali hati ini mulai hilang kolo beberapa waktu lalu entah berapa bulan yang lalu ini kubuang sul ngaji untuk di dalam ini mengalui tv kolo karena saya ingin mengalui berita itu berita apa dan pas kolo puter ini aku ingin mengalui acara kewan yang aneh-aneh sepoknya bahwa acaranya apa gak penting yang penting kolo pakai ilmu ini ada acara kewan pas ini ku enten kucing ini ku manak maksud kucing babar ke mana anak ini ku cemeng dudu pedet yang tidak penting konek itu itu tidak penting yang penting itu yang mana ini ku si mbok ini ku ceng ini ku mati akhirnya anaknya yang cemeng ini kejit kejit kejil kejil yang ramut nah terus konangan konek bedes diramut bu konek bedes ini ku didilatih diramut dipundut terus disusui kelarasan bedes ini ku gak tepak gak ada anak cilik-cilik disusui bedes diramut sampai gede wala ni ku mikir subhanallah ini ada bedes hanya itu pri kebedesan bedes saja punya pri kebedesan sekarang itu banyak manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan walaupun itu kadang ibu-ibu ini ku babar ke putra nebi ambak sampai lahir langsung dipaten ya Allah iku manusia yang gak punya pri kemanusiaan kata uang bedes saja punya pri kebedesan lah kok manusia sudah gak punya pri kemanusiaan berarti manusia yang seperti itu jelas kalah karo matur suwon jaman ngomong bedes kalahnya uang kulo ya Allah makanya beraidul fitri berarti kembali kepada fitrahnya manusia sebagai manusia yang betul-betul manusia manusia yang manusiawi yang nilai manusia itu ada di hati bukankah bukankah Allah menilai manusia itu dari hatinya yang cantik yang ayu yang ganteng yang tampan yang keren yang trendy bukan pula dari bodimu yang gagah tegap perkasa atletis sehat kuning kulitnya kalau perempuan yang keboy semelohai aduhai imut yahud bahenol menol semok kemantok kemantok sahaja sarjana alam gaib macam-macam titel bukan dari pangkat derajat kedudukan enggak kalau dalam pandangan Allah antara camat kalau yang nadol tomat bodoh kalau yang lurah kalau yang bakul gabah bodoh karena ngajinya sergap ngajinya sergap bakul gabah luwe derajatnya luwe bakul gabah dimang lurah nanti lurah ketakwaan yang dinilai camat orang tahu melok ngaji sholatnya orang tahu jamaah tapi camatnya sergap ngaji bergambung manfaat ya Allah wilayah kecamatan kewadungan aku dipercaya dipercaya tak usah tak makmur pendidikan tak tingkat pelayanan kesehatan tak gampang bergambung 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 urinah betul-betul manfaatnya bergambung 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 mati yang Maka saya harus mati buk bukan ada ada bergambung gusi Allah yang nilai ini ku sangking hati nah seiki hati ini menung soalnya ku ada yang jembar, ada yang sempit, ada yang ngombo, ada yang ciyut Allahumma sallallahu muhammad moga-moga rutin dari ngaji ini hati ini tambah jembar orang ini hati ini jembar meskipun gak ada masalah suih ngageng-ngageng gampil lah ngadepi hati ini jembar loh, masih banyak ruang-ruang yang kosong gak gampang panik, gak gampang stres, gak gampang depresi, gak gampang kalut kan masih banyak ruang yang longgar tapi kalau hatinya sempit, masalah yang menurut umumnya menung soku remeh banget wah susah, bingung, gupo, nopo, hati ini sempit, hati ini ciyut jaman miringkan, nopo boton bu tiang ini kuni hati ini pun jembar, luwe jembar timbang segoro, hati ini omba, luwe omba timbang dunyo tapi hati ini ciyut, ya luwe ciyut timbang lengnya semut jadi itu nih ku tiang ini kuni hati ini jembar, hati ini luas, lapang ngadepi masalah yang menurut umumnya menung soku itu berat menurut umumnya menung soku itu sulit bisa dihadapi dengan mudah pada kalau tiang mangkuk di lapangan yang luas, di lapangan yang ngombo banget kumpul kalih kewan yang ngage-ngage, kalau ada kebun, sapi ada jalan, santai santai, padahal kumpul kalih kewan gede-gede, kok santai entah si kata panggilan yang kena di sini, orang panggilan ini omba paham gak? tapi ini hati ini sempit, masalah cilik, masalah gampil, remeh banget maksudnya itu sebingungnya orang karuan, susah maksudnya karuan kalau tiang mangkuk di panggilan yang cilik, kumpul kalih kewan cilik, lah gumpul apun itu, di toilet, di wajah, kumpul kalih, ada coba, klemer, 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 buh, bingung padahal kewan yang cilik, coba, bingung, soalnya panggilan ini cilik itu masalah yang cilik, gak diwawah, kalau tanggung, gak di sopa, kalau tanggung buh, bingung, sampai gak bisa turun, ketap, ketip bergantinya cilik, semua orang dipikir kalau tanggung bangun rumah, itu ketap, ketip hati ini cilik tanggung ini yang dipikirkan, sudah turun, ketap, ketip akhirnya tanggung ini, bisa tukung mobil, itu ketap, ketip tanggung ini berangkat haji, itu berangkat ke rumah sakit, mesti ini karena hati ini sempit, ada masalah apa, terus jadi ruwet, jadi bingung, semua orang dipikirkan selalu telat, kalau tanggung, yang like, yang sangat wediayu, yang drying, salah satu, ketap, ketip setiap, setiap, di bakas, bergantung, dan semangat gantung hal yang begitu, hanya dengan duyur, bareng yang lana gelap, mbak gelap kalau X lakukan, tapi sama ngelumek masalah sepele nggak usah dipikirin temen-temen, ayo hatiku yang jembar, bapak sama yang ini masalah bucu tambah lemu, dibingungnya, tambah lemu nggak yowis, rasa dilok, disyukuri Alhamdulillah empuk, sama yang seneng di bucu kuru, melaku seyek, seyek kena kipas angin guling, orang duduk di demik watuk dibuk ke mengi, ada orang wahing mencelat, seneng sampe ya, ngaduk yang lemu enak, kena gaya denger, kalau bujuku, lgk lemu gino gino, sama enak pemenihnya bayang banjir, enak, rasa ngolek perawu ya, harap nyelamatnya barang-barang bujuku akan mengkurep, kambang, TV munggah, kursi munggah, kakari nyurung, rasa juga masalah, kalau bapak-bapak bucu tambah lemu ya dilok ke, didomanya masih tingkat, ah wak tingkat telung, yang ngamuk tuh orang waduk dilok ke, orang waduk ini kan betul kena dilok ke, diomong saya ini mawon, kan tambah saya, ini kan rahasianya. emang perempuan itu sukanya kan kalau dilem, diperhatiin, gimana betul kena? loh tenan, enak percaya coba nanti perhatiin istri bapak, sampai rumah praktek, emang perempuan nanti dibuka aja ditذuki mudah gitul, untuk wah hu Для minta bertambah nggak. dipercaya x3 ya kan kamu main perempuan itu walau itu dunk confused. ngapo apa, perempuan gak nyapo nyhon na ngapo yelik an dipercaya fanteng itu panjang perempuan yeng nyhon likewise kok ный aku lo seneng nyawang sampe nyawang nyawang sawan neng saman ngelem ga usah kaya sidi samanku tak sawang-sawang tambah tua kok tambah elek tambah ya apa neng samanku ngaguk lampi apa-apa kok jangan pantes gantes luwes ngomong doa terus jentik sawan ngamuk 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 mesti ngamuk ngarep nyang pasar ngangguk lampi apik nyaluk pertimbangan karep ini kan nyusung laneng bangga bujunnya pantes pak aku ngangguk lampi ini pantes ya pak pantes apa kaya lontong ngamuk 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 aku lo bukti bujo saman masya Allah tak syukuri alhamdulillah aku yang sama introdu ayu seregep ngomong doa terus ayu seregep ngomong langsung ngomong ngopong korak-korak nyapu mbah, ngomong ngomong apa-apa digotong abu sekudus ngusung ngomong ngomong neng ngomong doa terus nyaluk nyaluk ngisora ayu kemayu beler si sang kalau kita duduk di lokasi yang kelimpruk kelimpung nyapa-nyapa nyapa, kotor ngurus anak rewel ngurus, ngurus masak, ngurus ngurus dik, harus katakan maghrib ngurus, ngurus, ngurus ngurus, ngurus tanpa ngurus maka ini pentingnya halal-halal di situ halal-halal itu artinya secara simple ini saya ingin merangkai tetapi kapan-kapan diundang insya Allah ini jadwal mulai saya ingin merangkai, soalnya gak salah panitnya ini jadwal langsung lorong ke tempat di sisang lorong berarti 2015 tapi yang bertenang pas malam akad pagi bertenang ya itu dungalah sampai aku ya menyesuaikan ya ngapun itu moga-moga bakdonin ini terus pengajian rutin akad pagi itu yang rawang ke wadah terus itu akad pagi kok yuk ilang dinan ini tapi kok gak tau mangkat weh eh ya abad karub mahabarata melu ngaji ya ketinggalan mahabarata itu juga sanggungannya Pak Anwar Zahid ya orang mangkat yuk ilang dinan ini lho ngaku halal bi halal ini ku pertama menghalalkan yang dulunya haram karena Ramadan begitu Ramadan selesai kembali menjadi halal aslinya halal begitu Ramadan jadi haram Ramadan selesai kembali halal contoh minum kopi halal pokok gak colongan halal begitu Ramadan siang hari minum kopi hukumnya haram tapi setelah Ramadan selesai minum kopi siang hari malah jadi halal 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 dahar ini ku aslinya halal di siang hari halal begitu wonten bulan Ramadan dahar siang hari haram Ramadan selesai kembali menjadi halal halal bi halal kumpul kali garwani piyambak rumah no garwani piyambak halal halal di siang hari halal di siang hari begitu bulan Ramadan dateng meskipun kali garwani piyambak di siang hari hukumnya haram mboten pareng kenek dendok kok gue yu begitu Ramadan selesai sakkatokmu halal halal yang kedua berusaha menghalalkan kesalahan kita kepada sesama dengan cara minta maaf dan saling memaafkan karena dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah sudah diampuni tinggal dosa dengan sesama manusia mulanya pentingnya halal-halalan menghalalkan kesalahan menghalalkan dosa-dosa itu alhamdulillah yang sepura ibu ibu sudah memaafkan bapak saya itu senakal apapun dia meskipun ibu sering disakiti dan dikhianati meskipun bapak kalau ngasih uang belanja ibu cuma 300 ribu tapi kalau kasih kerondo 700 ribu tetap ibu maafkan tidak dimaafkan bu jahat gini lho bu kalau bapak tidak mau memaafkan kesalahan ibu demikian pula sebaliknya kalau ibu juga tidak mau memaafkan kesalahan bapak sungguh penderitaan yang dimana lagi yang harus dirasakan lho iya kan ibu kalau menyakitkan bapak belum dimaafkan nama bapak itu dosanya besar banget lho ibu ibu kalau keduluan mati bapak belum memaafkan itu tidak bisa masuk syurga menurutku kadang ngono wong itu jangan lho sepura sing lanang gak tinggap orang itu sedih biasa biasa pak pak aku yang salah jangan lho sepura gak kata sepura turun garing seluruh hatiku gak mau sepura pak gak gak mau sepura ya weh kau bengil jatuh awar aku yang istri ngerti ku atas atini kadah dosanya istipu betapa menderitanya diciptakan berdua sebagai suami istri itu kan harusnya saling membina kasih sayang ini betul ini betul lihat terus kalau gak sepura sepuraan kumpul di rumah yang seringkut seringkutan sing lanang ketemu seledot sing wedok ketemu sentiet sing lanang seledot sing wedok sentiet turu wong loro sepura singkut singkuran wis podo tuwe eh podo watu eh kapan sing lanang watu eheh sing wedok nyaw eheh sing lanang eheh sing wedok eheh ini aku gelam turu sepura kamar kadang sing lanang aku diobrak kok turun jaba kluyur 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 sarungan tok ya kalau rumahnya gede ruang tamu ada kursi ada sofa sok turunan kursi dan rumahnya cili gak ada kursi ini gak melungker nandukur meja namanya rumah tangga itu kalau bisa kan bahagia dunia bahagia di akhirat jadi suami istri di dunia sampai nanti ke syurga amin Allahumma amin kalau rumah tangga ini kanjeng nabi kalih garwani nabi ibrahim kalih garwani utuh mulai dunia ngantos suarga mpun ngantos kayak abu lahap sak bucu ini merokok karu-karu ini mpun ngantos kados rumah tangga ini nabi nuh nabi nuh ini ku sing kagung solih tapi sing istri kafir dan akhirat sing kagung suarga sing istri merokok nabi nuh ini nabi nuh ini suarga terus garwani nabi nuh ini nabi nuh ini nabi nuh ini nabi nuh ini bunuh ini juga garawani pak lurah kan bu lurah garawani pak jama bu jama ini garawani nabi nuh garawani nabi nuh ini bulut ini aku menceng yang nabi nuh nabi nuh lakkan suarga garawani itu merokok yang nabi nuh ini caranya niku ngapura-ngapura wah, jam 10 eh, kita harus pedang ngaji dua kali ampun nah, apapun kita tidak mengagum kurang mengundang Dewi sampai jumpa tahun depan di tempat ini jadi itu bapak ibu kata aturnya mesti kata lepati maka terus wun pak camat pak lurah dari akan ngawas kerawan panjenengan ngabun ten sangkat jenengan mbuton tiparingi waktal nyambut pak lurah eh, pak camat mbuton tipun paringi waktal sambutan kerantan dalam waktu ini pun terbatas pengabun ten sangkat mungkin tipun saringi hidayah khususia Allah al-fatiha wa'adzimillahimine syaitanir rajimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahirrahmanirrahim imaniki yawmidin iya kan ambudu wa iya kan nasta'in uhdina syiratul mustaqim firadal ladhina anamta anayhim ghairil ma'udhubi anayhim wa laudhullin rabbil filni wal walidaya walil mu'minina amin ya rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alih wasallim wa radiyallahu ta'baraka wa ta'ala angkulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa sunatana sunatan mubarakah wa ta'farukana min ba'andihi ta'farukan ma'azuma allahumma inna nas'alukal khairukullah wa na'udhubika minasyari kullih ya man biadil khairukullah allahumma ja'alna minas su'ada il maqbulin walada ja'alna minal ashqiyya il mardudin allahumma innaka ta'alamudhubana faghfirha wa innaka ta'alamu ayyubana fasturha wa innaka ta'alamu hajatina faqudhihah kafa bika waliya wa kafa bika nasyirah rabbana atina fi dunyaa hasanah wa fil akhirati hasanata wa qin azaabannar wa qin azaabannar wa qin azaabannar wa adakhilna aljannata ma'alabrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina muhammadin sallallahu alihi wasallam mahu ahluh bi fadli subhanarabbika rabbil aizzali amma yashifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa terusun kawai kata sanipun saya lepatlah ankhilaf nyonkung yang bangabun wa faqunallahu ayyakum lima yuhibu wa yarduh wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh